Arena Judi Sabung Ayam di Dusun Asem 10, Desa Pasinan Kejamatan Lekok, Kabupaten Pasurwan di gerebek polisi. Hasilnya polisi berhasil mengamankan 40 sepeda motor dan seorang terduga pelaku perjudian. AKP Agung Sujat Miko, Kapolsek Lekok mengatakan, sebelum melakukan penggerebekan, pihaknya telah mendapatkan laporan terkait arena judi sabung ayam yang membuat warga resah. Arena judi sabung itu kemudian digerebek tim Polsek Lekok pada Minggu 25 Desember 2022 lalu. Saat melakukan penggerebekan di lokasi, para penjudi malah tabur melewati rimbunan ladang jagung. Hasil kendaraan para penjudi sabung ayam tersebut tertinggal di tempat kejadian. Polisi berusaha mengejar, namun hanya satu pria diduga penjudi yang berhasil diamankan, yakni Misatin 28 tahun, warga desa Sumberanyar Kejamatan Muling, Kapupaten Pasurwan. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti sebanyak 40 sepeda motor, milik terduga pelaku judi yang ditinggalkan di TKP. Sementara itu, tim Polsek Lekok juga mengamankan empat pekor ayam jagung, lengkap dengan tempatnya. Sembilan kermat ayam, enam perpal, dan satu set papan judi cap jiki. Dan sejumlah barang bukti lainnya yang ditemukan di tempat kejadian. Saya bersama anggota melaksanakan cek lokasi, dan sampai di lokasi ternyata benar ada judi sabung ayam. Tepatnya di desa Pasinan. Setelah saya pastikan itu ada di lokasi, saya bersama anggota melaksanakan upaya untuk penangkapan atau penggerdokan. Namun medan yang sangat sulit, pola-pelaku penjudi banyak yang kabur, meninggalkan lokasi, dan berhasil saya amankan satu orang, masih kita dalami apa peran orang tersebut di dalam judi sabung ayam tersebut. Banyak roda dua yang ditinggalkan, sudah kami amankan, sudah kami datang, dan sebagian juga sudah kami kirim ke samsat untuk dicek apakah kendaraan roda dua tersebut ada yang hasil dari kriminalitas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.